Sudra Menko, Pol Hukam, Mahfud MD menegaskan tim penyelesaian non-judisial pelanggaran HAM berat masa lalu tidak meniadakan penyelesaian HAM lewat jalur yudisial. Mahfud menyebut semua pelanggaran HAM berat bisa diproses lewat jalur hukum atau pengadilan HAM ad hoc namun harus melewati persetujuan DPR jika kasusnya terjadi sebelum tahun 2000. Dalam unggahan di akun Twitternya, Mahfud mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memahami dan memberi dukungan kepada pemerintah dalam membentuk tim penyelesaian non-judisial atas pelanggaran HAM berat masa lalu. Mahfud juga menambahkan kritik pasti ada, tetapi sudah kita antisipasi. Terima kasih kepada semua pengkritik karena kritik adalah vitamin. Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyampaikan rasa simpati dan empati yang mendalam kepada para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat. Selanjutnya, pemerintah akan berupaya mencegah terjadinya pelanggaran HAM berat pada masa yang akan datang. Pemerintah mengakui dan menyesalkan terjadinya pelanggaran HAM berat di masa lalu. Terkait hal ini, pemerintah berusaha memulihkan hak korban hingga berupaya agar pelanggaran HAM berat tidak lagi terjadi di Indonesia di masa yang akan datang. Lantas bagaimana cara pemerintah mengimplementasikannya hingga menopi sekeraguan sejumlah pihak. Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami, Menko Polhukam, Mahfud MD. Assalamualaikum, selamat petang, Prof Mahfud. Selamat petang, Ibrahim. Baik. Prof, jadi bagaimana sebetulnya upaya pemerintah untuk menidaklanjuti kasus HAM berat? Kompensasi bagi korban maupun keluarga korban, Prof? Ya, kita ikuti ano, keputusan negara itu memutuskan itu harus dilesaikan. Belasanya, TAP MPR dan Undang-Undang ya, TAP MPR menyatakan diselesaikan melalui pengadilan dan melalui non-pengadilan. Undang-Undang juga menyatakan gitu. Upaya melalui pengadilan sudah lama dimulai, tetapi tidak pernah berhasil ya. Karena memang buktinya sudah tidak ada gitu ya. Bukan soal apa namanya ya. Faktanya sih ada, tapi buktinya kan tidak ada gitu. Sehingga semua yang diajukan itu oleh pengadilan dikalahkan semua. 30 terdakwa itu dibebaskan oleh hakim semuanya. Nah, sisanya terus sampai sekarang diupayakan dan tidak ada deluarsanya ya. Jadi tidak menghentikan proses judisial. Tidak mungkin kita hentikan. Lalu yang non-judisial juga melalui Undang-Undang KKR dibatalkan. Karena banyak yang curiga KKR itu dianggap untuk memberikan maaf atau peminta maaf terhadap kelompok yang salah gitu. Sehingga pada waktu itu Undang-Undang KKR yang sudah jadi oleh K.Y. Yusuf Hasim dari Tebu Erang itu di judicial review dan dibatalkan oleh MK. Maka kita sekarang menempuh jalur non-judisial melalui tim PP HAM. Penyelesaian non-judisial pelanggaran HAM berat di masa lalu. Dan kita sudah memutuskan dan Alhamdulillah Presiden sudah menyatakan menerima semua rekomendasi. Kemudian Alhamdulillah juga kemarin pagi PBB itu sudah mengeluarkan penyataan apresiasi kepada pemerintah Indonesia. Bahwa upaya yang puluhan tahun dirintis selalu gagal. Sekarang sudah menemui titik terang. Sebagai langkah baru sudah dimulai. Untuk memperhatikan dan merehabilitasi hak korban. Ini korban yang jadi fokus kita. Bukan pelaku. Karena kalau bicara soal pelaku amat sangat sulit. Dan itu hanya pengadilan yang bisa memutuskan. Kita cari korbannya lalu kita rehabilitasi kerusakannya. Apakah itu kerusakan mental, ekonomi, politis dan sebagainya kita rehabilitasi. Detailnya seperti apa Prof? Kan tadi kalau di yudisial memang ada banyak kendala. Nah non-yudisial ini seperti apa? Agar memastikan rasa keadilan Prof bagi korban dan juga keluarganya. Dan tadi sebetulnya sudah ada apresiasi dari Komisi Tinggi HAM PBB ya Prof ya? Ya. Banyak sekali ya yang bisa kita lakukan. Masalah restitusi. Misalnya korban keturunan satu peristiwa, keturunan orang PKI misalnya ya. Itu kan banyak yang jadi korban. Misalnya dipecat, tidak boleh bekerja dan sebagainya. Lalu mengalami penderitaan yang berkepanjangan. Ya kita selesaikan. Kita berikan hak-hak politiknya. Itu sudah mulai sebenarnya. Kemudian misalnya korban kasus dukung santet di Banyuangi. Sekitar 140-an orang itu lulu dibunuh dengan keji dengan alasan dukung santet. Padahal pimpinan pondok santren, pimpinan madrasa. Itu kan keluarganya hancur sekarang. Berantakan. Ya kita perbaiki. Ada yang kampung rusak. Kita perbaiki kampungnya. Kemudian sediakan macam-macam pembangunan dari PUPR, dari Kementerian Sosial, nanti dari Mendikbud. Yang semuanya khusus-khusus ditujukan untuk menyelesaikan atau merehabilitasi korban. Saya bicara korban pelanggaran HAM berat ini gitu. Dan itu akan segera dimulai. Oke. Banyak yang mengapresiasi langkah ini, Prof. Tapi tak sedikit juga ya, Prof, yang meragukan. Nah, bagaimana tanggapan dari pemerintah terhadap yang meragukan soal penyelesaian lewat non-judisial ini, Prof? Ya, tidak apa-apa. Karena sebelum kita melangkah juga sudah mendiskusikan ya. Mendiskusikan nanti yang akan meragukan kira-kira si A, si B, si C. Kita sudah nyebut seperti LBH, kontras. Kira-kira-kira kita sudah hitung amnesia internasional, apalagi gitu ya. Itu biasa, sudah sudah dulu. Apapun yang kita lakukan sudah diprotes. Tidak apa-apa, itu bagus. Kita senang ada kelompok yang seperti itu. Tidak kita musuhi. Tetapi, saudara lihat, itu digambar tim itu semua ini tergabung. Orang yang dulu sangat menentang penyelesaian non-judisial, seperti Pak Kiki Sahnakri, lalu ada kelompok NU itu, dari Pak Musaki dulu itu sangat menentang ya, kelompoknya. Kemudian ada yang sangat pro, apa namanya, seperti Isdal Kasim yang ikut merumuskan ini. Lalu ada Pak, yang aku menurutkan terjadinya pelanggaran HAM itu. Lalu ada Pak Wakil Daerah yang menjadi korban HAM, ada Pak Abu Bakar, Mustafa Abu Bakar. Ada itu yang sangat terkenal, Pak Makarim Ibisono, yang belasan tahun karirnya mengurusi HAM di dunia internasional. Nah, akhirnya kan ini diterima bukan hanya oleh publik Indonesia, tapi oleh dunia internasional melalui komisi tinggi. Komisi tinggi khasasi manusia perserikatan bangsa-bangsa yang berpusat di Genewa. Dulu puluhan tahun kan selalu dimunculkan dari situ, sekarang muncul dari situ bahwa apresiasi terhadap pemerintah Indonesia. Sehingga kita sekarang bisa teruslah bekerja, tidak usah tersandra oleh hal-hal yang seperti itu secara terus menegus. Prof, ada banyak pelanggaran HAM berat yang diakui dan disali oleh pemerintah di masa lalu tentunya, Prof. Apa langkah hukum yang paling dekat, yang menjadi prioritas penuntasannya, Prof? Kasus apa, Prof? Yang masih mungkin itu dalam hitungan kami yang terjadi sesudah tahun 2000 ada peristiwa Wamena dan Wasior. Itu dulu terjadi pada tahun 2001 sampai 2003. Nah itu dulu secara teknis lebih mudah, karena dulu kekeluarannya itu secara prosedural hanya karena itu tidak dipisah oleh Komnas HAM. Karena padahal kasus ini beda gitu. Tapi diminta diperbaiki dulu agar dipisah. Nah yang lain-lain itu terjadi sebelum tahun 2000 itu agak sulit ya untuk diselesaikan. Karena itu buktinya, sambungan antar bukti itu dari Komnas HAM menurut Kejaksaan Agung tidak bisa. Anda jangan, masyarakat jangan curiga, Kejaksaan Agung itu sengaja tuh enggak mau, enggak beranindah juga. Karena dulu pada tahun 2004 atas inisiatif Presiden SBY diangkat Abdul Rahman Saleh yang sebelum menjadi Jaksa Agung termasuk orang yang paling keras agar pelanggaran HAM berat ini diselesaikan. Nah ketika Pak Abdul Rahman Saleh jadi Jaksa Agung pun enggak bisa, dia sendiri menyerah pada akhirnya sampai beliau berhenti juga enggak ada yang bisa diselesaikan. Karena memang, bukan karena enggak mau secara hukum yang ditemukan oleh Komnas HAM itu tidak bisa dilaksanakan menurut hukum acara yang harus ditempuh. Misalnya kalau menentukan tahun tertentu terjadi kejahatan HAM berat seperti ini, pelanggaran HAM berat. Harus ada pelakunya siapa, bagaimana melakukannya, korbannya apa sudah di visum, dikuburkan di mana, siapa saksinya. Itu semua sudah tidak ada karena terjadinya sudah lama. Ada yang tidak lama tapi juga jejaknya sudah hilang. Seperti tahun 1965 kita mau mencari siapa. Sudah lama itu tidak bisa artinya. Sudah 60 tahun lebih. Prof, jika tadi bukan fokus pada pelaku tapi pada korban, jadi nanti bentuk kompensasi pada korban, keluarga korban, itu seperti apa sih Prof? Ada 12 macam kemungkinan yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya dulu korban diberhentikan dari pekerjaannya, ya kita diberi kompensasi seakan-akan dia tidak pernah berhenti bekerja. Dibayar nanti oleh negara. Itu kan banyak yang korban seperti itu. Yang rusak, misalnya secara fisik rusak karena cacat atau apa, tidak bisa bekerja lagi. Nanti disantuni, diberi ini, apa namanya, kompensasi. Lalu yang kampungnya rusak, masjidnya rusak, dan sebagainya, itu diperbaiki. Pokoknya semualah nanti berbagai kegiatan akan dilakukan. Dan ada 12 jenis kompensasi yang dicantumkan. Itu termasuk untuk korban pelanggaran HAM 65 juga Prof? Iya, korban 65. Dan supaya diingat ya, ada orang yang curiga sekali bahwa korban 65 itu nanti mau memperhatikan, menolong korban PKI. Padahal korban PKI itu, padahal PKI itu salah. Tapi enggak, bukan hanya korban kejahatan, kejahatan PKI. Tapi juga ada yang warga umat Islam juga menjadi korban kan disitu, karena keganasan peristiwa itu. Karena kita tidak terpaku pada tahun 65, tapi mulai dari tahun 62. Dimana pelanggaran terhadap umat Islam juga di berbagai tempat sudah terjadi. Ya kita kompensasi, kita tolong ini umat kita. Prof Mahfud, terima kasih untuk penjelasan dan juga upaya dari pemerintah. Semoga semakin tercerahkan soal penuntasan pelanggaran HAM berat di masa lalu ini. Terima kasih. Sekali lagi, Menko Pol Hukam, Mahfud MD telah bergabung dalam program Kompas Petang. Sehat selalu, Prof Mahfud.